Ini banyak banget terjadinya, mau nyoblos tapi nggak bisa. Siapa yang salah? Ya orangnya. Nah ini banyak sekali ya, orang terjadi mau nyoblos di tempat lain nggak bisa gitu kan. Nah ini siapa yang salah sebenarnya? Yang salah ya yang mau nyoblos di tempat lain itu gitu. Karena apa? Aturannya udah jelas. Kita harus nyoblos di tempat kita terdaftar sebagai DPT gitu. Kalau mau ke tempat lain, ya harus urus pindah gitu. Urus DPTB gitu, tambahan, daftar pemilih tambahan. Itu ada syarat-syarat yang jelas. Kalau kita tinggal googling, nggak usah jadi orang yang pinter banget deh. Nggak usah terpelajar banget, cukup googling aja muncul gitu. Ini syaratnya, cara ngurusnya gimana, itu ada. Dan itu simple loh, bisa ngurus sampai ke KPPS atau ke kecamatan, ke lorahan, segala macam, bisa gitu. Dan memang ada batas waktunya gitu. Dan juga nggak sembarangan ya, kalau tadi alasannya, oh saya itu nggak bisa nyoblos karena saya perantauan, segala macam lho. Itu masuk gitu loh, kerja bukan di tempatnya masuk, orang tua. Nah, tapi kadang-kadang, ini curiganya nih, banyak sekali orang yang mau nyoblos tempat lain karena liburan. Ayo ngaku tuh, pada ngaku deh. Karena apa? Ini kan pemilihan kita itu di tengah-tengah tuh liburnya itu. Ngambil cuti 4 hari aja, udah dapet libur 1 minggu penuh gitu. Apalagi ditambah libur di minggu sebelumnya itu, akhir pekan sebelumnya. Jadi bisa 2 minggu tuh liburan. Bahkan sampai 2 hari setelah coblosan hari ini aja, itu Jakarta masih sepi gitu. Nah, ini kan orang-orang ini pengen tetap liburan, sambil nyoblos gitu. Ya nggak bisa sampai nakai dewe lah gitu loh. Karena apa? Ya, liburan tuh nggak masuk yang diatur gitu. Enak aja, nanti apa? Nyusahin orang di daerah tujuan liburan itu. Misalnya, orang pindah, orang banyak liburan ke Bali, lalu pindah nyoblos di sana. Nah, nanti KPPS-nya pusing di sana, karena kan distribusi surat-suara ini juga penting diukur gitu. Nggak bisa kita kayak orang ini, kenapa nggak kayak bank aja ya? Kita nyoblos secara, apa namanya itu, data bank, data KTP bisa dipakai di mana-mana, kayak SIM segala macam. Karena itu udah elektronik, coblos kita ini masih manual gitu loh. Logistik, orang mau mencoblos itu juga ada logistiknya, kertas suara segala macam. Kalau itu tiba-tiba cuma disiapin sekian ratus, tiba-tiba ketambahan sekian ratus orang, karena disitu daerah wisata misalkan, repot gitu loh. Nah, belum lagi soal takutnya nanti orang dimobilisasi asal punya KTP, habis nyoblos ini dicuci segala macam, modal KTP pindah-pindah. Itu kan diduga pernah terjadi ya, jadi banyak orang yang berduga itu. Makanya kemudian memang diparketat di tahun ini gitu loh. Jadi, jangan sampai deh karena kepentingan kita sendiri, karena kita lagi traveling, lagi jalan-jalan, tapi tetap pengen juga nyoblos biar bisa pamer jari, biar bisa dapet promo, lalu kita gak ngurus, males ngurus, karena gak mau males baca atau males ngurusnya itu sendiri, lalu karena kita males, nyalain orang seolah-olah jadi terzolimi. Itu kan biasa banget nih, kayak gini tuman nih menurut saya, yang kayak gini-gini jangan lagi lah gitu. Itu protes harus difiralin, dikira malah dia bener gitu. Ya, pokoknya gini, akurannya tidak boleh. Yang berkata misalnya yang gelipeng gak bisa jadi TPK. Silahkan di cek. Ya, silahkan di cek. Kalau mau mensomasi saya, nama saya Sukianta Lujaya. Saya kasih suruhkan dulu, silahkan dilihat. Ada aksesnya loh. Silahkan mensomasi, silahkan kirakan nama saya disini. Oke? Kirakan aja. Maksudnya kan silahkan di cek. Dekati aja dengan kenyataan. Jadi meskipun kita pengundi disini, beratau, 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 di daerah, pengen banget jokoh, seperti gak bisa. Gak bisa apa, aku aja begitu. Betul, betul. Selain Bapak, pertama mengurus surat pindah pilih, yang sudah tanggal 7 hari kemarin, atau Bapak DPK, tapi harus di KTP itu, di mana KTP itu diterbitkan. Gak bisa di sembarang tempat. Oke? Jelas ya? Clear ya? Tidak jelas. Yang kaya tidak jelas, nanti silahkan catat nama saya, Bu. Sukianta Wicaya, Bu. Berarti Bapak yang suruh kita gongpun. Bapak tanggung jawab. Gongpun itu pilihan. Setuju. Bapak, semua orang itu punya kejaan. Kalau gitu, kita jadi pengangguran, jangan bisa urus. Silahkan mau bersama Kapai, Bu. Kita berjalan atas aturan. Apa itu? Apa itu? Setuang, setuang, setiap sendiri, yang kita urus, yang keluar luar satu-satu itu, sebelum TPR hukum, itu bisa. Bisa. Kalau kartunya itu masih ada. Ini kan dua orang-orang itu. Paca yang berjalan dulu, Bu. Pecah sampai habis dulu. Misalnya karena apa? Kalau kartunya ada, kartu surat-surat suaranya masih ada, Pak. Iya, kalau ada kartunya. Surat suaranya kalau masih ada. Masih ada sisanya. Kalau tidak bisa, yaudah. Tidak jelas. Bapak, maaf ya itu tepasnya habis. Kartunya habis. Kita kamu bisa kata-kata. Ya, gitu, Pak. Ini Bapak. Gak. 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 Betul. 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 Ya, oke. Gak, Pak. Pokoknya kita jalankan susah. Oke. Kalau Ibu mau apa-apa. Bapak ini suruh kita golpun. Ya, silakan. 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 Ya. Silakan virakan usukan Ibu. Silakan. Bapak-bapak. Ya. Saya virakan. Saya kasih tahu identitas saya. Kamu orang, saya enggak tahu identitasnya. Saya diintas saya adalah Sugianto Wijaya. Saya adalah anggota PPS Keluruhan Pluit. Kita jalankan sesuai dengan aturan. Silakan, Pak. Ya. Kita semua di sini golpun. Katanya golpun itu adalah pilihan. Golpun itu adalah pilihan. Bapak ini jelas-jelas ngomong. Golpun itu adalah pilihan. Golpun itu tahu pilihan kalian. Kenapa? Untuk DPTB kita sudah buka. Dari mulai bulan setiap. Akhirnya jadi bahan tertawa netizen gitu loh. Benar petugasnya bilang, ayo tuntut saya. Kalau barang ini, karena memang dia sesuai dengan aturan gitu loh. Memang banyak hal yang saya kritik dari KPU segala macam. Tapi kalau yang kayak gini, ini yang salah bukan penyelenggaranya. Aturannya jelas kok. Masih sesuai aturan kok. Yang salah ya yang tadi nggak mau ngurus gitu loh. Mau enaknya sendiri tinggal bawa kartu PED datang. Sistemnya belum kayak gitu. Kalau mau protes itu, ketika undang-undangnya itu disusun gitu. Pasti nggak ada yang protes kan? Nggak ada, karena nggak peduli gitu loh. Peduliannya apa? Pada diri sendiri aja. Yang penting gue traveling bisa nyoblos gitu. Begitu gitu. Jangan disamainlah dengan bank, dengan bikin SIM. Karena belum. Nanti kalau mau dibikin pemilihan elektronik, itu juga perdebatannya udah sejak belasan tahun yang lalu di DPR gitu. Karena juga ini nggak mau juga gitu. Kenapa tetap nyoblos? Kenapa nggak pakai elektronik, segala macam. Karena juga banyak yang menduga ini bisa diselewengkan loh. Kemarin aja ada yang hasil di TPS. Begitu, eh di sistem rekap online-nya berubah gede. Itu aja udah jadi masalah. Bayangin kalau semuanya sebab online. Belum nanti makin gampang didudur rekayasa, gampang diserang hacker, dan lain sebagainya. Jadi intinya belum sampai situ deh negara kita gitu. Dan itu rumit gitu. Nah ini sebenarnya kan udah win-win tuh. Kita bisa nyoblos dimanapun, tapi harus ada alasannya. Dan tadi itu daftar dulu. Ini kan sebenarnya menurut saya sih udah oke gitu loh. Biar nggak merepotkan juga orang yang menyelenggara di tingkat-tingkat bawah gitu loh. Tiba-tiba kedatangan banyak sekali, cuma karena liburan gitu kan. Karena kepentingan pribadi, lalu kemudian minta diistimewakan. Lalu habis itu nggak bisa terus playing victim. Oh kami nggak bisa nyoblos, karena kami digulpetkan segala macam-segala macam. Eh libur itu bukan untuk traveling ya. Itu libur dikasih negara buat nyoblos gitu. Kalau kita pakai buat traveling ya, resiko kita nggak bisa nyoblos gitu. Nah itu diterima aja deh. Jangan kebiasaan nyalah-nyalahin orang untuk sesuatu yang sebenarnya kita sendiri punya andil kesalahan di situ. Ya semoga ini bisa membuat kita merenung. Nggak asal nyalahin orang dan seolah-olah mau mempermalukan tapi malu sendiri.